Intro Halo, ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys Hari ini saya pengen berbagi tentang setting SFM Jadi kemarin ada kejuaraan di Jember, di kota sebelah Ini kebetulan yang juara satu itu dari tim Dexter Nah saya sudah ngomong ke orangnya, mas boleh nggak Kalau mobilnya saya tiru 100% Walaupun hasilnya mungkin sama ya Tapi minimal settingannya mirip punya dia Dan saya kontenkan, dan ternyata diizinkan Jadi ngomong-ngomong, kemarin dia BTO dan juga juara satu Betul-betul settingannya luar biasa dan hari ini saya akan bikin Siapa tahu kita contoh settingannya dan kita bisa juga ikuti Jadi pemenang di kejuaraan berikutnya Oke, check it out Intro Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bahannya Nah kalau saya ini sekarang pakai sasis karbon yang nomor berapa ini Nomor 6 ya Yang standar, yang sekarang banyak beredar Nah untuk bearingnya saya menggunakan berbeda Bearing depan dan belakang Yang depan menggunakan yang lebih tipis Sorry Nah ini Yang depan lebih tipis daripada yang belakang Yang depan saya pakai punya Audi Yang belakang pakai Yaneshka Ya Tujuannya apa? Supaya yang belakang memang lebih lebar Jadi untuk tikungan, untuk belok dia bisa lebih stabil Oke, kita pasang seperti biasa Tidak ada yang istimewa Jangan lupa ban harus center Jangan sampai berbeda kanan-kirinya Oke Oh, salah Dan belakang saya pakai yang soft Dengan bearing yang lebih tipis Untuk gear saya pakai coklat Karena track yang akan kita coba ini Tracknya berbau torsi ya Jadi yang dibutuhkan torsi Beres Dan depan dan belakang Beres Oh, wow, man Ingat pemasangan propeller ya Jangan terlalu longgar Dan juga jangan terlalu seret Biar enak mobilnya berjalan Jangan lupa untuk ini Perlu dibengkokkan sedikit begini ya Karena salah satu kelemahan SFM itu Dia gampang agak melar gitu Jadi harus sedikit ditakuk keluar lah Supaya betul-betul menempel antara konektor ini dengan dinamo Dan saya akan tes dengan gear merah coklat Nah, untuk gear saya sedikit modifikasi ya Jadi lubang gearnya ini saya perbesar Dari ukuran normalnya Jadi ketika dia dipasang di sini Dia akan longgar Karena di SFM kalau dia tidak longgar Dia akan berbunyi Ya, sehingga akan menyebabkan Lajunya menjadi tidak kencang Ya, secara suara normal Kencang dan tidak terlalu brisik Kita lanjut ke setting damper style-nya Nah, yang pertama kali disiapkan Itu stick bawah Stick bawah Jangan lupa di kontersang terlebih dahulu Yang di kontersang sebelah sini ya Nomor 2 Dan nomor 2 sini Kontersangnya yang rapi Yang dalam Karena ketika dia nanti muncul Akan mempengaruhi lompat Jadi rapi banget seperti ini Sampai tidak kelihatan Karena ketika dia nanti muncul sedikit Ini akan mempengaruhi lompatan Dan juga akan membuat track-nya rusak Ya, kasihan yang punya track nanti Oke, kita pasang Kanan dan kiri ya Seperti ini Kemudian ditambah Spacer 1,5 mili Karbonnya juga pakai yang 1,5 mili Oke Kita pasang Pelan-pelan Oke Dan satu lagi Yang sebelah kiri Baut Spacer Kemudian kita paskan Nah, begini Beres Seret Dan ini juga Beres seret Tinggal kita cek Pakai setting board Apakah Letaknya Sudah betul-betul lurus Alhamdulillah Lurus ya Jadi kalau misalnya Tidak lurus Ada beberapa yang bisa dilakukan Mungkin karbonnya Agak di teko Atau mungkin kontors yang kurang rapi Atau apapun lah Tapi kalau sudah lurus begini Berarti sudah aman Ini nempel bareng Sempurna Kanan-kiri Tidak lebih dulu kanan Atau lebih dulu yang kiri Lanjut ke Stay yang atas Untuk stay atas Saya langsung Pasang dulu ya Kelengkapannya Yang pertama mungkin Ini Tiang AO Untuk pemberat Nah Di setiap Tiang AO ini Saya kasih Ring dulu Dua biji Ring yang pertama Kemudian Ring yang kedua Seperti ini Ada dua ring Kemudian Stick Setelah itu Kita kasih AO Kemudian Mur Tinggal diserti saja Sip Hasilnya begini Oke Lakukan yang sama Di sisi satunya Nah Dua tiang Untuk pemberat Sudah ready Lurus Lanjut ke Tiang AO Tergantung kebutuhan ya Mau di Teko atau tidak Untuk saat ini Saya tidak dulu Seperti settingan yang ada Contohnya Karena nanti Pakai roller yang berkaret Setelah Tiang Saya kasih spacer 3 mili Kemudian Ditutup dengan Mur lock nut Supaya Lebih kuat Tidak bergerak Dan tidak Longgar Oke Jadi Begini Kita lakukan juga Di sisi yang satunya Nah Dua tiang AO Untuk roller Sudah ready Untuk lebih rapi Biasanya Yang lebih ini Bisa dikikir ya Dikurangi Nah ini hasilnya Kalau sudah dipotong Dan dikurangi Jadi dia Rapi ya Tinggal kita pasang Ke Sasis Nah Perlu diperhatikan Ini sangat penting sekali Biasanya Lubang yang ada di sini Dengan lubang yang ada di sasis Itu Tidak sama Biasanya Entah itu kurang lebar Atau apa Sehingga pemasangannya Akan Akan apa ya Ada Ada pemaksaan gitu loh Nah Saya sarankan Jangan lakukan itu Teman-teman harus kikir Lebih dahulu Bisa pakai Matabur 2 mili ya Digesek terus Sampai dia melebar keluar Atau mungkin Bisa pakai Kikir Atau bisa pakai kikir Ya Jadi ini dikikir Di posisi begini Keluar Supaya dia lebih lebar Ke kanan Dan ke kirinya Efeknya apa Kalau teman-teman Menggunakan stick ini Tadi Pemasangannya maksa Nanti itu akan Mengaruhi dari kontur ini Dia akan berubah Tidak sesuai ini Jadi akan tertekan Bisa sticknya yang bengkok Bisa sasisnya yang bengkok Dan itu tidak disarankan Membuat lari mobil Nanti menjadi tidak Ini Tidak stabil Nah Kalau sudah begini Sudah dikikir Dia akan masuk Dan keluarnya itu Enak banget Nah ini Tidak ada sedikit pun Pemaksaan Tinggal kita Kencangi Menggunakan Murr Oke kita pasang dulu Kita kasih obeng duduk Nah begini Kita kasih murr Kanan-kiri Dan tinggal kita Kencangi saja Oke kita Kencangi Sambil agak Ditekuk Ke depan ya Supaya dia Mengikuti Bentuk sasis Nah Ini sudah Dan hasilnya Seperti ini Jadi dia sudah Condong ke depan Sehingga Memudahkan untuk Ditikungan Dan juga Di intergen Oke Untuk Apa Baut yang Berlebih seperti ini Tinggal kita potong saja Nah Dia terpotong Tinggal dikikir Oke Ini hasil potongan Tinggal kita rapikan Sudah rapi Tinggal kita pasang Rollernya Oke Untuk roller yang Saya pakai Itu yang Sebelah Kanan Itu Saya menggunakan Roller Naga Berkaret Yang sudah Dibubut Jadi seperti Biasa Kita pasang dulu Ring Bearingnya Untuk Bearing saya pakai NMB Oke Terus Tabung kuningan Spacer Kemudian Roller lagi Kemudian Ini Bearing lagi Tutup Nah Terus Saya kasih Spacer 2 Yang Tinggi Berapa ini 6,7 Dan 8 Dan 3 Kalau masalah Oke Tinggal kita Kenjangi saja Jadi yang Depan kanan Begini Tanpa Stabilizer Dan Untuk Yang Sebelah Kiri Saya Menggunakan Sama Baringnya Pakai NMB Kemudian Sok Kuningan Dan Lur laganya Posisinya Di balik Bukan Begini Tapi Yang Atas Begini Fungsinya Supaya Ketika Di Interchain Dia Lebih Mudah Dan Di Belokan Di Tikungan Dia Juga Tidak Mudah Rontang Kita Tutup Pakai Ring Lagi Nah Yang Ini Agak Beda Kita Kasih Spacer Kemudian Stabilizer Baru Kita Tutup Dengan Locknut Oke Yang Sebelah Kanan Naga Tanpa Stabilizer Yang Sebelah Kiri Naga Biasa Lightweight Dengan Stabilizer Untuk Pemberatnya Saya Menggunakan Pemberat AR Yang Tabung Yang Bagian Bawah Dengan Posisi Terbalik Dan Ditutup Dengan Locknut Yang Meletakkannya Cukup Di Ujung Saja Nah Alasan Menggunakan Tabung Ini Karena Supaya Ketika Setelah Lompat Dia Tidak Membal Dia Beratnya Cukup Untuk Membuat Mobil Stabil Nah Dan Pakai AO Ini Untuk Pemberat Supaya Perjalanan Atau Traveling Ini Dia Lancar Sekali Tidak Terganggu Dengan Guratan Dari Mur Kalau Kita Pakai Mur Dan Juga Gampang Ini Gampang Lontang Gampang Apa Gampang Bengkok Kalau Dia Pakai Mur Biasa Oke Stay Depan Sudah Selesai Saatnya Kita Pindah Ke Stay Samping Nah Untuk Stay Samping Ini Maaf Ada Jadian Lucu Tadi Sebetulnya Sudah Selesai Semua Saya Pasang Cuman Suara Tidak Kerekam Jadi Saya Ulang Lagi Jadi Untuk Stay Samping Yang digunakan Adalah Stay AR Nah Stay AR Ini Yang Di Kontersang Adalah Dua Disini Di Batang Sini Yang Sini Untuk Di Baut Kita Langsung Coba Saja Jadi Yang Panjang Di Belakang Nah Seperti Ini Terus Ditutup Dengan Ring Kecil Kemudian Baru Mur Kenapa Kalau Dikasih Ring Supaya Karbon Tidak Rusak Kalau Karbon Langsung Ketemu Mur Takutnya Karbon Kalah Nanti Sasis Kalah Oke Nyambung Yang Depan Yang Depan Sama Tinggal Nah Ini Kita Kasih Spacer Dulu Spacernya Spacer 3 Mill Setelah Spacer Jangan Lupa Diberi Ring Yang Besar Fungsinya Supaya Untuk Megang Ini Batangnya Ini Supaya Dia Tidak Tidak Bengkok Kebawah Setelah Itu Kita Kasih Mur Juga Dan Menggunakan Obeng Duduk Andalan Made By Saya Sendiri Dan Ternyata Saya Baru Tau Di Tami Sendiri Ada Ternyata Spare Part Obeng Duduk Ini Tapi Harganya Mohal Jadi Mendingan Bikin Sendiri Tinggal Pakai Kayu Dikasih Haja Obeng Beres Oke Nah Untuk Sticknya Atau Untuk Pemberatnya Saya Menggunakan AO Juga Untuk Kanan Kiri AO Yang Dikasih Ini Spacer Satu Setengah Mili Diletakkan Di Nomor Tiga Yang Paling Atas Jadi Ada Lubang Satu Dua Kemudian Yang Ketiga Kita Kasih Spacer Dulu Kemudian Baru Ditutup Dengan Mur Juga Nah Begini Tinggal Dikencangi Supaya Tidak Bergoyang Oke Beres Tinggal Kita Lakukan Di Sisi Yang Satunya Juga Oke Sisi Kanan Dan Kiri Sudah Selesai Semua Jadi Inilah Settingan Untuk Side Stay Dan Pemberatnya Saya Menggunakan Galon Di Kunci Cukup Di Ujung Saja Seperti Ini Oke Dan Yang Satunya Lagi Galon Seperti Di Ini Di Ujung Saja Oke Salah Satu Alasan Ini Supaya Pakai Galon Supaya Mobil Ketika Setelah Lompat Dia Cepat Segera Turun Ada Pemberat Yang Membuat Dia Cepat Turun Dan Ini Keatas Dia Akan Naik Dan Dia Akan Segera Turun Lagi Terus Untuk Nekan Mobil Kebawah Jadi Itulah Alasan Kenapa Dikasih Tiang AO Supaya Lagi-lagi Traveling Ini Menjadi Mudah Menjadi Ringan Tidak Terhambat Dengan Ulir Kalau Kita Pakai Baut Biasa Oke Berarti Lanjut Ke Stay Yang Belakang Kita Lanjut Akar Yang Dikerjakan Lebih Dahulu Adalah Break Break Stay Dulu Jadi Untuk Underguard Saya Pakai Super X Di Contorsang Di Bagian Sini Di Dua Titik Dan Untuk Break Stay Di Contorsang Di Bagian Sini Nomor Dua Dari Bawah Dan Nomor Satu Dari Atas Satu Dua Ini Oke Kita Pasang Saja Langsung Untuk Break Stay Untuk Underguard Dipasang Seperti Ini Menghadap Ke Belakang Lengkung Nya Berada Di Bawah Jadi Bukan Di Atas Break Tapi Di Bawah Break Kencangi Set Terus Kita Pasang Karena Di Belakang Memang Tidak Bisa Lagi Memang Harus Menggunakan Ini Apa Menggunakan Baut Biasa Yang Kemudian Oke Kita Angkat Langsung Kalau Saya Biasanya Supaya Kuat Di Bagian Ujung Saya Kasih Di Tetesi Lim Sekali Aja Nah Supaya Tidak Mudah Terbuka Dan Longgar Kita Pasang Juga Di Sebelah Sisi Satunya Setelah Kenceng Sama Kita Atas Silim Nah Ini Adalah Sudah Stay Break Untuk Belakang Sekarang Kita Mulai Bikin Roller Untuk Roller Saya Saya Pakai Stick Yang 2 Mill Yang Agak Kemudian Langsung Kita Pasang AO Di Paling Ujung Kita Kasih Apa Ini Ring Spacer Kemudian Bearing Apa Roller Saya Roller Pakai Yang Nomor 17 Oke Kencangi Seperti Biasa Tidak Ada yang Spesial Dari Pemasangan Roller Ini Terus Kasih Spacer Yang Berapa Ini 6 Kalau Enggak Salah 6 Kasih 3 Warna Merah Supaya Agak Cantik Kemudian Spacer Lagi Setelah Spacer Kita Tutup Dengan Roller Lagi Spacer Bearing Kemudian Spacer Roller Spacer Bearing Lagi Dan Ditutup Dengan Locknut Moore Locknut Supaya Tidak Mudah Lepas Oke Jadi Beginilah Penampang Bearing Untuk Ini Stay Berakang Kita Lakukan Juga Di Yang Sebelah Kanan Beres Jadi Sebelah Kanan Dan Kiri Sudah Terpasang Semua Roller Dan Stick Tinggal Kita Aplikasikan Ke Akar Kita Lepas Dulu Untuk Memudahkan Pemasangan Nah Seperti Ini Dan Untuk Pemasangannya Seperti Biasa Kita Langsung Letakkan Di Tempat Yang Sudah Di Kontersang Tadi Usahakan Kontersang Rapi Tidak Lebih Jadi Betul Betul Tidak Mengganggu Lompatan Dan Tidak Merusak Track Terus Terus Kita Kasih Spacer Spacer Spacernya Dua Macem Yang 3 Mili Plus Yang Satu Setengah Jadi Totalnya Spacer Empat Setengah Terus Kita Pasang Sticknya Untuk Roller Nah Baru Kita Pasang Di Akar Untuk Pasangan Di Akar Ada Dua Titik Depan Dan Belakang Kita Taruh Di Belakang Supaya Brakenya Menjadi Long Stay Jadi Long Tail Supaya Dia Lebih Panjang Kebelakang Bagi Teman Teman Yang Depannya Menggunakan Super Egg Bukan Menggunakan Stick Long Tail Ini Tidak Bisa Dipakai Karena Super Egg Akan Mengganggu Panjang Mobil Sehingga Dia Tidak Masuk Ke Box Checker Jadi Kalau Orang Pakai Long Tail Depannya Harus Stick Kalau Orang Tail Biasa Tidak Mundur Seperti Dia Bisa Pake Super Egg Untuk Depan Nah Beres Semuanya Sudah Kencang Tinggal Kasih Pemberat Untuk Pemberat Saya Pakai AR Yang Depan Yang Atas Dengan Posisi Di Balik Seperti Ini Oke Terus Blok Nut Sama Dengan Posisi Tidak Terlalu Ke Bawah Jadi Cukup Masuk Normal Saja Standart Supaya Dia Punya Efek Memantulkan Ketika Lompat Oke Satunya Juga Sama Dan Selesai Jadi Brake Stay Untuk SFM Yang Kemarin Jadi Juara Di Jember Sudah Selesai Tinggal Kita Pasang Di Mobil Seperti Ini Dan Inilah Hasilnya Teman Teman Jadi Dari Posisi Depan Dia Sekian Naiknya Kurang Lebih Intinya Ada Special Satu Setengah Dengan Tebal Stick Satu Setengah Juga Seperti Ini Lurus Dan Yang Belakang Posisinya Agak Tinggi Karena Memang Dia Hanya Menggunakan Special Satu Setengah Dan Special Tiga Dan Ini Kita Lihat Apakah Lurus Atau Tidak Ternyata Lurus Sempurna Dia Nempel Brick Nah Nempelnya Yang Brick Bukan Under Gat Dan Juga Bukan Mur Dari Ini Dari Roller Siap Ready Dicoba Tinggal Kita Coba Dilintasan Apakah Sesuai Dengan Harapan Apakah Sama Dengan Hasilnya Dengan Yang Menang Di Jember Kemarin Widi Ganteng 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 Cakep Nah Alasan Kenapa Roller Di Ujung Supaya Ketika Kecepatan Tinggi Dia Belok Dia Nikung Dia Tidak Lontang Karena Tertahan Dengan Roller Yang Di Atas Cakep Oke Setiap Setiap Track Punya Akar Terberbeda Beda Yang Perubahan Yang Sedikit Yang Saya Lakukan Stabilizer Di Sini Yang Saya Lepas Kemudian Pemberat Saya Ganti Yang Lebih Kecil Dan Gear Saya Ganti Yang 51 Jadi Nanti Terserah Teman-teman Setelah Settingan Jadi Mau Dirubah Bagaimana Tergantung Track Dan Lomba Di Tempat Anda Masing-masing Oke Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Terserah Terserah Baten Incant Sampai Du li